Polrestabes Bandung menyatakan laga tunda Persib Bandung dan Persija Jakarta pada kompetisi Liga 1 musim tahun 2022 sampai tahun 2023 diizinkan bisa digelar pada Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA Kota Bandung, Jawa Barat. Pit Wakapol Restabes Bandung AKBP Asep Pujiono mengatakan personel kepolisian tetap dipersiapkan untuk melakukan pengamanan pertandingan berjuluk El Clasico Indonesia. Dia pun memastikan pertandingan itu bisa dihadiri oleh penonton dari supporter Tuan Rumah. Ini sudah masuk ke putaran kedua, tapi ada laga di putaran pertama yang tertunda. Sehingga kita rapatkan hari ini dengan jadwal yang sudah ditentukan yaitu tanggal 11 Januari, kata Asep di Polrestabes Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis. Menurutnya pengamanan laga tersebut bakal mengacu kepada peraturan Kapolri Perkap, nomor 10 tahun 2022. Sehingga ia pun memastikan tidak ada anggota polisi yang membawa senjata api dan gas air mata. Laga tunda Persib Bandung versus Persija Jakarta rencananya akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Gedebage, Kota Bandung pada Rabu tanggal 11 Januari tahun 2023, sore WIB. Duel Big Match tim Maung Bandung kontra tim Macan Kemayoran tersebut sudah bisa disaksikan para Boboto. Direktur PT Persib Bandung bermartabat PBB Teddy Cahyono menegaskan tiket yang berlaku untuk pertandingan Persib lawan Persija merupakan tiket yang memang sudah dibeli pada tanggal 2 Oktober tahun 2022. Jadi penonton yang sudah membeli tiket akan menerima e-vouchure kembali melalui email dan WhatsApp untuk pertandingan tanggal 11 Januari nanti, jelas Teddy Cahyono selepas rakor Persib versus Persija di Polrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023. Nantinya, e-vouchure tersebut kata Teddy Cahyono akan ditukarkan dengan tiket gelang pas hari H untuk penukaran tiket diakui Teddy ada 5 titik penukaran tiket, yakni Pusdik Pom Cimahi, PPI, Sesko Ade, Kodim, dan Yon Zipur. Jadi ada 5 tempat penukaran dan penukaran dilakukan di hari H hingga jam 5 sore, di mana seperti aturan sebelumnya, ujar Teddy. Pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta hanya diperuntukkan untuk Boboto. Tidak ada, supporter dari tim tamu yang hadir di GBLA. Jadi kami tegaskan seperti itu, ungkap Teddy. Teddy juga memastikan pihaknya tidak akan menjual tiket tambahan. Dengan begitu, tiket yang terjual adalah yang sudah sold out pada tanggal 2 Oktober tahun 2022. Tiket Persib TS Persija yang sudah terjual itu sebanyak Rp26.000, kata Teddy. Jadi para Boboto yang sudah membeli tinggal menunjukkan e-vouchure yang baru karena dari tanggal juga berubah, bentuk gelang juga berubah. Selain itu, juga untuk menghindari terjadinya pemalsuan tiket, sambungnya. Terima kasih telah menonton!